selamat datang teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube pojok asa channel youtube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan microsoft office dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai adobe illustrator dan kita secara khusus akan belajar bagaimana cara untuk membuat atau memasukkan objek dasar di adobe illustrator apa saja bentuk dasarnya nah yang pertama adalah bentuk atau shape jadi teman-teman bisa lihat contoh gambarnya ada persegi, ada lingkaran, ada segitiga misalkan ada poligon, ada bintang nah itu adalah contoh-contoh dari bentuk dasar atau shape nah yang kedua bentuk dasar lainnya yaitu garis atau path nah garis itu ada yang berbentuk lurus ada yang melengkung begitu ya terus kemudian nanti kita juga akan memasukkan atau membuat garis yang spiral dan berbagai macam garis lainnya oke nah paling tidak itu adalah inti dari pelajaran kita pada kesempatan kali ini oke saya akan masuk ke aplikasi adobe illustrator nya oke saya akan coba untuk memasukkan bentuk dasar terlebih dahulu nah teman-teman bisa di barisan toolbar disini ya ada icon kotak misalkan ya rectangle kita klik kanan saja nanti akan keluar beberapa menu atau beberapa opsi ya beberapa opsi apa saja bentuk yang akan kita masukkan yang pertama adalah rectangle kita coba ya klik rectangle dan caranya gampang sekali jadi tinggal klik tahan dan geser kalau sudah misalkan kita langsung lepaskan saja dan ini sudah jadi bentuk dasar persegi oke mudah kan oke sangat mudah kita coba ke yang lain ya kita coba ke yang lain kita akan masukkan rounded rectangle tool jadi bedanya ujungnya bersifat rounded atau melingkar ya kita coba rounded rectangle tool klik tahan geser dan nanti akan jadi seperti ini ya oke dan untuk ujungnya ini bisa kita modifikasi ya bentuk roundednya oke terus kemudian kita akan masukkan yang lain nah ini lingkaran ya ellipse tool atau teman-teman bisa tekan L di keyboard untuk mengaktifkan tools dari ellipse atau lingkaran klik tahan geser nah agar ketika kita membentuk sebuah gambar yang presisi ya nah teman-teman sambil tekan shift di keyboard terus kemudian tahan geser ke arah mana saja yang teman-teman inginkan nah nanti bentuk yang kita masukkan itu akan bersifat presisi intinya sama sisi ya termasuk tadi misalkan untuk yang rectangle ya kalau kita pakai shift itu nanti gambarnya akan menjadi kotak ya sama sisi oke untuk selanjutnya kita memasukkan polygon tool oke polygon tool nah kita klik terus kemudian kita akan coba masukkan ya kita masukkan disini saja kita sambil tekan shift agar presisi ya oke nah untuk memindahkan ingat pelajaran kita pertama yaitu menggunakan selection tool ya pelajaran-pelajaran mengenai selection tool itu teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya nah pertanyaannya bagaimana cara kita untuk membuat atau memasukkan objek yang sesuai dengan keinginan kita contoh misalkan kalau kita klik polygon tool ini kan polygonnya hanya ada 6 sisi ya nah bagaimana kalau kita ingin agar polygon tersebut tidak 6 sisi misalkan 8 atau 3 sisi misalkan ya berarti berbentuk segitiga nah caranya teman-teman pilih toolsnya oke polygon tool dan ini berlaku untuk semua tool ya untuk semua tool memasukkan objek dan memasukkan garis oke kita pilih polygon tool dan sebelum kita klik tahan geser ya atau membuat sebuah bentuk nah kita klik sembarang saja terlebih dahulu ya klik saja sembarang nah nanti akan ada pilihan oke akan ada pilihan yang kita bisa atur misalkan soal sidesnya atau sisinya ya dari awalnya 6 misalkan kita ingin hanya 3 saja oke dan kalau kita oke nanti akan langsung keluar bentuknya ya oke semudah itu ya untuk membentuk atau membuat sebuah objek terus kemudian kita akan coba lagi memasukkan star ya star tool nah pada prinsipnya sama saja ya dengan yang tadi kalau kita menginginkan bentuk bintang yang banyak sisinya ya kita tinggal klik saja di sembarang tempat dan disini ada point ya ada point atau titik begitu nah kita tinggal atur saja sesuai dengan keinginan kita misalkan saya akan buat point atau titiknya ya itu menjadi 7 misalkan kita tinggal klik oke saja nanti bintangnya akan mempunyai titik ya titiknya 7 begitu kita akan buat kembali yang lain ya oke membuat kembali yang lain yang terakhir adalah flare tool oke ini adalah tool terakhir dari bentuk dasar ya dari bentuk dasar kita pilih flare tool dan kita coba klik tahan geser saja ya oke dan ini berbentuk flare ya atau suar oke dan hasilnya adalah seperti ini oke itu adalah cara bagaimana untuk memasukkan objek ya yang berupa objek dasar untuk selanjutnya saya ingin coba memasukkan begitu ya memasukkan objek dasar yang lainnya tapi dalam bentuk garis oke tapi dalam bentuk garis atau path oke kita coba saja ya nah teman-teman bisa masuk lagi ke barisan toolbox disini itu ada gambar garis begitu ya line segment kita tinggal klik kanan saja terus kemudian nanti akan keluar beberapa bentuk dasar yang nanti kita bisa buat dari garis-garis oke kita coba misalkan klik line segment cara membuatnya tinggal teman-teman klik tahan geser ke tempat dimana teman-teman inginkan gitu ya apabila ingin lurus kita sambil tekan shift di keyboard langsung lepaskan oke yang kedua adalah arc tool yaitu membuat garis lengkung kita pilih arc tool klik tahan geser kalau perlu kita pakai shift agar presisi misalkan bentuknya langsung kita lepaskan nah pada prinsipnya bentuk garis ini kita juga bisa buat menggunakan pen tool jadi pelajaran tentang pen tool itu sudah saya buat di video-video saya sebelumnya ya nah bagaimana kita membuat garis lurus bagaimana kita membuat garis lurus tersebut menjadi melengkung misalkan itu sudah saya bahas di pen tool oke teman-teman bisa cek di link di atas ya itu pelajaran mengenai pen tool oke untuk selanjutnya kita membuat spiral ya menggunakan spiral tool kita pilih spiral tool terus kemudian klik tahan geser begitu dan nanti akan berbentuk spiral oke terus kemudian kita akan buat yang lain nah ini rectangular grid tool jadi rectangular grid tool itu kita membuat persegi yang berisi garis begitu ya dan kita bisa atur berapa banyak persegi yang terbentuk dari garis tersebut oke kita coba contohkan ya biar tidak membingungkan saya akan coba lihat saja terlebih dahulu yang sudah kita buat dan kita akan memilih rectangular grid tool oke kita pilih terus kemudian caranya kita tinggal klik tahan geser sambil tekan shift saja agar objeknya presisi ukurannya oke ini ya contohnya bagaimana kita mengaplikasikan fungsi dari rectangular grid tool nah apabila misalkan kita menginginkan jumlah garis yang horizontal dan garis vertikalnya ini sesuai dengan keinginan kita caranya sama dengan sebelumnya jadi kita pilih toolsnya terus kemudian kita klik di sembarang tempat nah nanti akan ada pilihan ini pilihan secara manual sesuai dengan keinginan kita kita tinggal atur saja misalkan horizontal divider ini adalah jumlah garis ke pinggir yang bersifat horizontal dan yang bawah ini adalah garis ke bawah oke kita akan coba aplikasikan ya kita akan membuat garis ke pinggirnya berjumlah 15 terus kemudian garis ke bawahnya itu berjumlah 20 misalkan ya kalau sudah misalkan kita klik oke dan nanti akan keluar gridnya dan nanti akan keluar gridnya sesuai dengan apa yang tadi kita atur nah tadi kita sudah mengatur jumlah garis ini jadi jumlah garis ini 1 2 misalkan ke pinggir itu berjumlah 15 terus kemudian garis yang ke bawah itu berjumlah 20 begitu ya jadi bukan hitungan kotaknya tapi hitungan garisnya nah yang terakhir kita akan membuat polar grid tool oke jadi polar grid tool itu semacam kutub ya jadi teman-teman mungkin familiar dengan gambar ini ya oke ini biasa digunakan dalam papan target begitu nah itu adalah fungsi dari polar grid tool dan lagi-lagi ini juga kita bisa customize ini yang kita bisa atur secara detail ya sesuai dengan keinginan kita kita pilih misalkan polar grid toolnya terus kemudian kita klik di sembarang tempat saja dan inilah pilihan-pilihan yang nanti kita bisa atur secara detail oke kita akan coba atur misalkan untuk yang pertama itu 2 ya untuk concentricnya terus kemudian untuk radialnya kita kasih 3 misalkan nah kita lihat saja perubahannya ya tinggal klik ok dan inilah bentuk yang tadi sudah kita atur sebelumnya oke mudah ya bagaimana cara kita memasukkan objeknya kita harus tahu dulu prinsipnya bahwa yang pertama adalah memasukkan bentuk atau shape dasar begitu terus kemudian yang kedua adalah memasukkan garis atau part ini teman-teman harus tahu bedanya antara bentuk atau shape dan garis nah kalau bentuk itu bisa kita isi warnanya tapi kalau garis kita tidak bisa isi warnanya karena hanya garis saja dan warnanya hanya kita bisa ubah warna garisnya bukan warna isinya karena pada prinsipnya garis itu tidak punya isi begitu hanya garis saja nah kenapa misalkan kita harus memahami dari awal bagaimana caranya untuk membuat sebuah bentuk dan garis karena serumit apapun bentuk itu pasti terdiri atau berasal dari bentuk dasar oke sekian video tutorial kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat tetap sehat tetap semangat dalam proses pembelajaran sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati